Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa mawawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar setiap RSB, di mana saja berada, semoga Allah Ta'ala memayungi kebaikan untuk anda semua. Begitu juga untuk Pak Putra, penyiar hari ini. Semoga Allah Ta'ala menyayangi beliau. dan seluruh jajaran penyiar. Kembali kita menambah ilmu agama. Dalam kesempatan kali ini, kita membahas topik yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu infak dan sedekah. Kedua amalan ini memiliki peran vital dalam membangun solidaritas sosial dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, infak dan sedekah ini ada hablu minan nasnya juga, ada juga hablu minallah. Jadi, bagaimana kedekatan kita kepada manusia dengan berbuat kebaikan lewat harta, dan bagaimana unsur esensi hati kita yang menjadi hamba Allah sebagai pengabdi dalam kehidupan ini. Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Putra, kita pahami dulu makna infak. Infak itu berasal dari kata anfaqah. Artinya, mengeluarkan sesuatu. Jadi, yang kita ceritakan di sini, mengeluarkan harta, secara syariat. Infak berarti, mengeluarkan harta tadi untuk kepentingan dalam agama Islam kita. Berbeda dengan zakat ya. Infak tidak memiliki nisab dan batasan tertentu. Jadi, kalau zakat, harus ada ukuran setahun, atau ukuran panen, atau ukuran nisabnya, kan gitu. Tapi kalau infak tidak, dia tidak memiliki nisab dan batasan. Seseorang bisa berinfak sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Mau seribu, mau lima ratus, mau, ya, apa saja yang mampu. Allah SWT berfirman dalam surah tul-Baqarah, surah yang kedua, ayat 262. Langsung ke ayat. Orang-orang yang menapkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinapkahkannya itu dengan menyebut-nyebut. Yang diinfakkannya tadi, disebut-sebutnya pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat di atas yang kita bahas ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berinfak dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian atau menyakiti perasaan penerima. Selanjutnya, mari kita bahas pula makna sedekah. Sedekah ini bahasa Arab, dia sodakoh. Kebiasaan kita mengatakan sedekah. Padahal tulisannya, sod, dal, kof, tamarbutoh. Sodakoh. Artinya benar. Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah memiliki pengertian yang lebih luas daripada infak. Jadi sedekah ini bisa berupa materi, bisa seperti barang, bisa juga non-materi, seperti senyuman, tenaga, pikiran. Bahkan menahan diri dari perbuatan buruk, itu juga sedekah. Jadi sedekah ini lebih luas. Kalau infak ini tadi kan sudah dituju materi. Seperti itu. Jadi Rasulullah s.a.w. ada bersabda, kullu ma'rupin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Membuang duri di jalan, sedekah. Senyum kepada orang, meringankan penderitaan orang, sedekah. Jadi bahkan kita mendengarkan keluh ke seorang, seperti halnya. Hari ini kan nanti Pak Putra akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Itu kan membantu menyalurkan informasi, solusi. Kalau ada yang didapati dari saya, itu jadi sedekah. Nggak musti harus sedekah itu sifatnya materi. Meringankan kesulitan orang itu juga sedekah. Makanya di dalam Islam ini layu minu ahadukum hatta yuhib bali akhihi ma' yuhib buli napsih. Tak dikatakan beriman seorang sampai dia mencintai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi cerita yang di atas itu sedekah tidak mencakup hanya harta saja, tapi semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Para mendengar yang Allah muliakan, calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Impak dan sedekah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya pertama, membersihkan harta dan jiwa. Dengan berimpak dan bersedekah, kita membersihkan harta dari hak orang lain dan membersihkan jiwa kita dari sifat kikir. harta itu ibarat air yang di dalam sumur. Kalau dia tidak keluar, akan membusuk. Dia harus ada sirkulasi. Terus keluar. Karena harta ini, dia akan datang dengan caranya, hilang juga dengan caranya. Sekuat apapun kita menggenggam, tetap saja kalau dia mau hilang, bisa dengan kita sakit, keluar harta. Kita kecurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Harta ini ibarat kayak nafas. Ada yang masuk, juga ada yang keluar. Seperti itu. Yang kedua, menolak balah. Rasulullah s.a.w. ada bersabda, as-sadaqah tu, tu defi'ul balak. Sadaqah itu dapat menolak balah. Jadi, kalau mau ada balah-balah yang bahaya, bersedekah. Pernah dulu kita berkisah tentang burung yang mengadu kepada Nabi Sulaiman karena telurnya sering diambil. Jadi, ada sepasang suami istri yang baru nikah, istrinya hamil, ingin memakan telur burung yang ada di dekat rumah mereka. Jadi, Nabi Sulaiman sudah menyuruh kepada jin-jin untuk mengelilingi telur itu agar jangan diambil. Supaya orang yang mau mengambil kena bahaya. Rupanya, ketika berangkat suami, ada orang datang minta sedekah kepada istri, ada roti disedekahkannya. Maka, ketika dia manjat, dia bisa membuat telur itu selamat. Lalu, si burung ngadu sama Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, katanya sudah ada penjagaan. Lalu, Nabi Sulaiman katakan, ya sudah, sudah aku kirim para jin-jin untuk menjaga telurmu, sarangmu. Itu tetap diambil buat sepasang suami istri yang baru itu. Nabi Sulaiman melihat tempat yang dimaksudkan oleh burung, ditanya, amalan apa yang kau buat? Sedekah katanya. Nah, itu jadi selamat. Jadi dari marah bahaya. Selanjutnya, nomor tiga, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah SWT berfirman dalam surah tul-baqarah, surah yang kedua, ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amualahum fisa bilillah kamatali habbah ambatat sabaha sanabilah fikulli sumbulatim mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan, bersedekah, ya, dijan Allah, itu semisal sebutir benih. Lalu, sebutir benih tadi menumbuhkan tujuh bulir. Tiap-tiap bulir, tiap tangkai, itu seratus biji. Ha, begitu. Selanjutnya, nomor empatnya, nilai infak dan sodakah, membangun solidaritas sosial. Bagaimana solid kita dengan orang? Kadang dakwah itu tidak cukup dengan lisan saja, tapi ada uluran tangan. Orang yang lapar, kita bersedekah dengan memberinya makan. Orang yang sulit rezeki, kita berikan solusi sedekahnya dengan memberikan jalan keluar, apakah pekerjaan atau mungkin yang lain. Dan, ibarat kalau agama ini, yang perlu. Orang yang ngantuk, ya, disodorkan bantar. Ya, itu sangat penting sama dia. Begitu juga lah tentang masalah sedekah ini tadi. Dan, begitu juga infak. Infak dan sedekah dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Tadi, sebelum saya menyampaikan materi ini, ada nonton video di Facebook tentang Indonesia ini kan, ekonominya kan ke arah kapitalis. arah kapitalis itu bermakna yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Cuma, Islam itu bukan meratakan ya, tapi dia lebih orang kaya itu berbagi. Ada sedekah, ada zakat, gitu. Nilainya, kalau kapitalis itu kan menguntungkan yang borjuis, yang di atas-atas saja. Kalau yang, sebetulnya kita nggak suka juga dengan paham sosialis yang komunis itu ya, tapi nilai sosial itu meratakan yang masyarakat, rakyat itu bahagia. Nah, ini tujuan Islam. Tapi bukan yang anti-Tuhannya ya. Tapi, bagaimana kita itu juga merasa orang susah itu kan bukan dia yang minta susah. Allah yang menentukan takdir dia seperti itu. Tapi, terkadang ada kesusahannya itu memang sebab ulah dia. Ada rejeki yang banyak dibuatnya untuk masyarakat, beli sabu-sabu, berjudi, padahal cukup. Tapi, dia menyusahkan dirinya sendiri. Jadi, dengan adanya infak dan sodako tadi, rasa persaudaraan dekat. Ya, kalau kita tengok sholat lah ya, kalau kita perhatikan bagaimana sab itu tidak memperdulikan mana ikan yang, mana yang susah dan mana yang kaya. Seperti itu. Tetap saja di barisan yang sama. jadi, kita dalam umat Islam ini pentingnya persaudaraan agar kita bangun. Salah satunya lewat infak dan sedekah. Namun yang perlu kita ingat bahwa infak dan sedekah harus dilakukan ikhlas karena Allah. Semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti perasaan penerima. Karena hal ini adalah amalan dapat menghapus menghapus pahala kita. Jadi, begitu saja Pak Utra. Semoga Allah memudahkan kita untuk berinfak dan bersedekah. Dan infak ini lebih khusus sedangkan sedekah itu lebih umum. Semoga Allah menjadikan kita baik dalam kehidupan. Lanjar rezeki muda ta'an. Selamat dunia. Selamat akhirat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Ha-ha. Ha-ha. Iya. Manapun baik. Manapun baik. Kalau kita cerita tentang sedekah yang tertutup itu dapat memadamkan murka Allah untuk menghilangkan penyakit ria. Tapi kepada orang yang sudah bisa mengontrol agar dia tidak ria bagusnya dia sedekahnya biasa-biasa saja terang-terangan agar mengajak orang. Ini kan orang yang sedekah tertutup ini agar mengusir penyakit hatinya rianya sanjungannya kan kadangkala akan ada model orang mencari-cari itu. Tapi memang baiknya tertutup begitu. Tuh. Iya. Iya. Wa'anya. Alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. 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 Iya. Iya. Bermuka dua ya. ini pertanyaan karena di mana karena di mana saja ada itu ada saja. Ada saja. Tidak akan sunyi dunia itu dari hal yang seperti-seperti yang demikian. Tetap ada saja. Iya. Suruh sabar sajalah. Iya. Bu'ana di kuala indah. Alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita ulang kembali ya. Yang dulu ada lima tingkatan untuk berbagi itu. Pertama memberinya umum. Itu nilainya sepuluh. Sepuluh kali lipat. Jadi kalau seandainya dia memberikan seribu nilainya sama dengan sepuluh ribu. Udah itu lagi ada sembilan puluh. Nah itu kepada orang yang susah, kesulitan, cacat. Gitu. Sembilan puluh kali lipat. Jadi seakan kalau kita beri seribu di nilai Allah sembilan puluh ribu. Ada lagi dia kepada pihak keluarga. Pada pihak keluarga ini sembilan ratus kali lipat. Sembilan ratus. Jadi seakan-akan kita beri seribu nilainya dicatat oleh Allah adalah sembilan ratus ribu. Iya. Udah itu lagi kalau kita cerita tentang orang tua. Orang tua ini lebih banyak lagi. Seratus ribu kali lipat. Seratus ribu kali lipat. Jadi kalau dikalikan lah seribu kali berapa itu? Seratus ribu kali lipat. Apa sepuluh juta atau berapa gitu? Apa seratus juta? Hitung aja. Yang lebih tinggi itu adalah kepada alim ulama. Sembilan ratus ribu kali lipat. Ini bukan sok promosi ya tidak. Cuman itu. Karena mereka pasti menggunakan untuk dakwah untuk kebaikan. Karena istilahnya tepat sasaran lah. Kalau seandainya. Karena mereka ini perhatian itu agak jarang juga untuk itu. Tapi kepada yang 1, 2, 3, 4 itu. Bahkan orang tua sendiri saja bagi anak yaudah namanya orang tua. Enggak perlulah dibantu maka makin tinggi itu makin sulit sebetulnya orang mau berbuat kebaikan untuk itu. Apatah lagi ini udah musim apa namanya mau pemilihan ya itu beredar lah macam-macam. Tapi kita disuruh untuk usnuzon saja bersangka baik seperti itu. Ya begitu. alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh iya Bang Jarod amin amin begitu juga untuk Bang Jarod iya 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 jadi begini Bang Jarod amalan itu harus diyasarkan kepada keimanan. Andai kata kita bersedekah kita belum sembuh juga mungkin itu kata Allah yang terbaik. Jadi kalau dengan sedekah itu sembuh kita yakini memang Allah menghendaki dengan sedekah itu sembuh. Jadi jangan pula kita ini kan begini ada orang salah kaprah boleh saja sih boleh saja dia seakan-akan menghukumi Allah maksud menghukumi Allah itu begini dia udah rajin sedekah kok sakitku gak sembuh-sembuh kayak mananya Allah ini ini gitu ya akhirnya dia bersangka buruk kepada Allah sedekahnya udah baik dia taat kepada Allah kalau Allah mengizinkan sembuh ini mindset ini perlu diperbaiki karena begini ada memang orang bersedekah itu dan kata Allah memang jalan solusinya sembuhnya itu karena lebih sebetulnya sakit ini kan ada juga nuansa hati jadi orang yang bersedekah ini hatinya sudah terbaiki contoh semalam saya ada dengar apa namanya itu video tentang masalah penyakit seperti tumor dan lain sebagainya itu katanya karena hati kita kurang memaafkan jadi belajar memaafkan mudah-mudahan sembuh penyakit dari tumor itu jadi karena panas itu itu ulasan dokter itu ulasan ulasan ustaz itu jadi pengaruh di dalam itu juga akan mempengaruhi kepada badannya seperti itu jadi kalau dia bersedekah itu kan dia membaiki hatinya mudah-mudahan dengan doa-doa yang baik dari orang-orang yang bersedekah tadi dia mudah sembuh jadi ini begini pertanyaan Pak Jarod ini tadi khawatir saya seperti pemikiran anak-anak satu tambah satu sama dengan dua aku sudah sedekah kenapa tidak sembuh jadi seakan-akan Allah Ta'ala itu diupah dengan sedekahnya Allah tidak perlu sedekah kita Allah ingin membaikkan kita dengan amalan kita seperti itu jadi tolong dijaga pikiran bahwasannya andai kata kita bersedekah belum sembuh bertahun-tahun ini masih saja prosesnya mungkin belum waktunya seperti itu ya Pak Bukhari di kanak datar alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dua-duanya masuk tadi kan kita bahas infak itu kan membelanjakan itu kan harta kita kan kita belanjakan untuk buat makanan kan gitu jadi itu masuk infak sedekah itu kan umum bisa makanan bisa pikiran bisa senyuman bisa tenaga kan gitu jadi secara spesifik masuk karena kita belanja makan secara umum masuk kepada sedekah seperti itu iya amin amin rajin saja nanti iya karena ingat satu hal rejeki orang itu itu sebetulnya kayak kita lah macam saya anak saya kan enam di rumah ini total saya istri anak enam enggak bukan enggak mikir ya cuma kok bisa ya yang enam ini dikasih makan berarti rejeki mereka itu manggil rejeki mereka itu yang manggil bukan karena usaha kita mutlaknya kita tetap bekerja kerja yang dilakukan sama saja dari dulu ya ngajar juga sama kayak Pak Putra ya begini saja tapi anak-anak sekolah tetap kan gitu kayaknya logika kita kayak mana ya enggak enggak mampu untuk mencapai itu Allah razak itu jadi kalau kita memberikan makan untuk mereka walaupun banyak yang rasa kita keluarkan kan gitu ya tapi tetap jata untuk kita tetap ada makin banyak kita keluarkan jata mereka itu ada jata kita juga ada seperti itu ya ya bu Rita di pesisir ya ya memberi lebih baik daripada menerima simbol tentang memberi itu kan tangan yang di atas ngasihnya kan ke atas sementara yang menerima itu kan simbolnya tangannya di bawah ibaratnya kalau kita membawa barang kan kita tapi kan cara sekarang bisa dibalik Ustaz yang ngasih kan tangannya di bawah ngambil dari atas gitu itu kan ada logika tapi secara simbol pengertian itu pemberi itu lebih baik daripada menerima sekarang kan banyak mental manusia itu mental penggemis ingin saja menerima tapi tak mau memberi ketika BLT keluar atau PKH semua ngaku susah gitu ya kan iya 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 silahkan silahkan S di perubu dingin dia berarti S iya makanan bontot tak diserahkan kepada orang yang ya tak jadi makan orang itu hukumnya kayak mana iya karena begini kecuali kalau kita dititipkan amanah lalu kita gak menyerahkan dosa kita gak nyampaikan amanah kita dititipi bontot gitu kan tapi kita mampu untuk menyampaikan lalu kita tak menyampaikan kita makan bulat lagi tapi kalau dia ibaratnya si istri kan buat bontotan gitu kan entah sibuk dan sebagainya tak sempat untuk hantar bontot itu yaudah kayak mana hukumnya yaudah makan sendiri aja ketiba busuk ya kan iya 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 minta maaf laku ya minta maaf cuman aku ganti lah ini jangan minta maaf aja tanpa ada gantinya gitu iya kalau bebas 10 ribu kalau lebih ya lebih jangan suka-suka jadi iya silahkan 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 iya iya hukumnya zolim 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 itu kan aniyah ya mengambil tanah itu kan hak dia kan sudah ada batasan disitulah dia nanam apa namanya itu kelapa nanam pisau jadi yang ianya diambilnya tanah yang bukan hak hukumnya ya zolim itu kan ada hadis yang saya kirim itu dari imam ahmad min hambal itu man akhazah shibran minal arudi zulman tu wikahu yaum al-kiyamah ila sab'i arodina jadi barang siapa yang mengambil sejengkal saja daripada tanah secara zolim yang bukan hadiah maka Allah Ta'ala akan mengalungkan ya mengalungkan dikalungkan akannya pada hari kiamat dengan tujuh tanah tujuh bumi ini untuk leher dia gitu artinya ditimpakan di istilahnya kayak dikubur gitu terus yang tanah ambil kali tanah yang gasa ini yang kewahandil ini iya kadangkan iyalah itu kan bukan hak kita itu terjadi juga dengan tanah saya ini belum selesai juga masalahnya itu iya para pendengar setia mari kita jadikan infak dan sedekah sebagai lifestyle gaya hidup mulai dari hal-hal kecil memberi makan kepada tetangga membantu orang yang sulit tersenyum pada sesama ingatlah setiap kebaikan sekecil apapun ada nilai di sisi Allah semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk berinfak bersedekah bagi saya bagi Pak Putra dan seluruh pendengar setia serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang dermawan dan peduli terhadap sesama Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh